Intro Sempat viral, Lilik Gunawan dan anaknya Balda yang menunggangi sepeda motor NMAC dari Merangin hingga ke Mekah selama 8 bulan akhirnya sampai ke Indonesia dengan selamat Lilik kembali ke Merangin dan menyambangi Kabupaten Bungo pada 6 Januari 2019 kami sepagi Kedatangan mantan anggota Merangin bersama istri dan anaknya tersebut disambut hangat oleh orang nomor 2 di Kabupaten Bungo yakni Wakil Bupati Bungo Saprudin Dwi Aprianto Dalam kesempatan ini Wabup menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Lilik Gunawan yang telah melaksanakan ibadahnya melalui jalur darat Menurut Wabup ini merupakan bentuk cintanya kepada sang pencipta Allah SWT Love is power, cinta adalah sebuah kekuatan Apa yang menggerakkan beliau sampai ke sana Artinya kerinduan kepada Mbak Tuhan Kerinduan untuk juga mengajikan ibu juga orang-orang dikasih istrinya Juga menggerakkan dia ke sana Saya pikir ini menjadi sebuah inspirasi buat kita Utamanya generasi muda, kita ambil ikmahnya betapa Sebuah niat, sebuah keinginan Itu kalau sudah bertransformasi menjadi sebuah tindakan, terjadi Di tempat yang sama, Lilik Gunawan juga menjelaskan tentang perjalanannya ke Mekah Menggunakan sepeda motor NMEC menempuh 10 negara Dengan kurun waktu 8 bulan dan kurang lebih 20 ribu kilometer Karena kita melintasi lintas negara itu Menurutkan dokumen-dokumen seperti motor Kita harus punya karnet, karnet semacam BPKB internasional Itu diterbitkan ini Dan ada beberapa negara yang tidak masuk dalam konsensi itu Thailand, Myanmar itu tidak memperlakukan karnet Kemudian, ini ada istri saya nih Ya boleh juga nantikan Artinya dari istri Karena kita sekeluarga ini memang sudah terbiasa berkualang gitu kan Kami biasa mendaki gunung sekeluarga Jadi istri itu sudah sangat tahu bagaimana saya melakukan treatment dengan anak-anak gitu Jadi, ya istri percaya aja gitu kan Kemudian ibu saya sebenarnya juga tidak mengizinkan, jauh Bahkan beliau tak terbayang Pikirannya saya ini bercanda gitu kan Karena pakai motor sampai ke Mekah Kadang-kadang pakai motor dari Bangko ke Jambi aja, dia pikirnya jauh gitu kan Ini mau ke Mekah, suatu hal yang memang absak gitu kan Tapi ternyata ini terjadi Awalnya memang berat, tapi Alhamdulillah Ketika semua hanya berjalan baik Kebetulan teknologi juga membantu kan Kita bisa diopan setiap hari Bisa telepon, bisa berkabar di media sosial setiap hari Jadi melihat badan ini Apa namanya, bahagia Ya walaupun kadang ada sedihnya Tapi gak pernah saya tampilkan di media sosial Karena nanti saya dibully Untuk dikatahui, kisah Lilik Gunawan dan Badal yang mencapai ke Mekah Akan dijadikan kisah nyata film serta dua buku Yang akan ditayangkan di lima negara Tentu ini merupakan inspirasi yang sangat tinggi Dan hanya satu-satunya terjadi dengan warga Provinsi Jambi Didi Pranata, News TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!